Nah Bapak Ibu serah sekalian, hari ini kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan kita. Kalau Anda datang Anda dapat warta, lalu Anda juga dapat warta kelompok sel. Di warta kelompok sel Anda bisa menyimak pembahasan kita, supaya nanti di kelompok sel kita bisa mengulangnya lagi dan merenungkannya lagi dan membagikannya. Nah kalau Bapak Ibu serah sekalian tahu bahwa di Indonesia ini ada berbagai macam komunitas musik ya. Ada yang musik rock, ada yang musik dangdut, ada yang musik kroncong, lalu ada yang musik jazz dan lain sebagainya. Nah di komunitas musik jazz, apa yang membuat mereka sampai hari ini bisa bertahan itu ternyata dipelopori oleh salah satu orang yang bernama ini. Sudah pernah dengar namanya Jack Lesmana? Jack Lesmana adalah papannya dari Indra Lesmana yang hari ini masih eksis ya di dunia musik jazz dan lain sebagainya. Nah yang menarik yang dilakukan oleh Jack Lesmana sebagai seorang pelopor adalah gini, ketika dia sudah mampu main musik dengan skill, dengan knowledge yang hebat, yang tinggi dan lain sebagainya, orang ini dia mengumpulkan banyak orang suara. Dari kawan-kawan, dari orang-orang yang tidak bisa main musik, semua diizinin datang ke rumahnya, ke studionya untuk latihan gitar sama dia. Diajarin musik, diajarin musik dan semua diajarin. Dari yang tidak bisa sampai bisa. Dan banyak pemain-pemain musik jazz hari ini di Indonesia yang tinggal di Jakarta, kebanyakan mereka lahir dari Jack Lesmana yang mempelopori bagaimana komunitas musik jazz ini diturunkan, ditularkan kepada begitu banyak orang. Nah sehingga banyak orang-orang yang bermain musik, yang akli musik, yang ngerti tentang skill, yang ngerti tentang teori musik, akhirnya mereka juga melakukan hal yang sama suara. Dimulai dari seorang yang bernama Jack Lesmana, mereka menurunkan juga cara yang sama. Panggilin kawan-kawannya, orang-orang yang dari sekitarnya, anak-anak muda yang ingin belajar main musik, diajarin. Free. Dari diajarin mereka jadi pemain-pemain musik, sampai mereka punya job, sampai mereka bisa punya pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan oleh orang yang bernama Jack Lesmana, dan itu turun sampai kepada banyak orang hari ini. Nah Bapak Ibu sudah sekalian, ketika kita melihat kehidupan orang seperti ini, kita sadar bahwa dalam kehidupan manusia ada sebuah dorongan sebenarnya. Ada dorongan untuk kita bisa menolong orang lain, ada dorongan untuk kita bisa bantu orang lain, ada dorongan untuk kita bisa berbuat baik kepada orang lain, dan ada dorongan supaya kita bisa berdampak buat kehidupan orang yang ada di sekitar kita. Nah Allah Sobbi itu ada sebuah kata yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson dia berkata, the purpose of life is not to be happy. Tujuan dalam kehidupan itu bukan hanya untuk bahagia, cari bahagia. Tapi ini sudah, it is to be useful, to be honorable, to be compassionate, and to have it make some difference that you have lived and lived well. Artinya orang bukan hanya tujuannya untuk hidup cari bahagia bagi dirinya sendiri, tapi sebenarnya tujuan hidup orang adalah ini surah, untuk bisa berguna, untuk bisa berharga, artinya berdampak, berarti, dan untuk bisa menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan kepada orang yang ada di sekitar kita. Dan itu adalah tujuan hidup. Nah Allah Sobbi itu Bapak Ibu surah sekalian, saya ingin ingatkan kepada kita, kenapa kok kita perlu menjadi orang yang mulai berdampak, menjadi orang yang mulai berbuat baik, menjadi orang yang mulai ini surah, punya keinginan untuk melihat orang lain mengalami kasihnya Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Karena setiap kita itu diberkati untuk menjadi berkat, yang percaya katakan yes. Kita diberkati untuk jadi berkat. Nah menariknya gini surah, hal diberkati is one thing, satu hal untuk diberkati. Tapi untuk jadi berkat itu sekolah kehidupan yang lain lagi loh surah. Surah nanggap maksudnya ya, kadang buat kita ngomongnya gampang, kita diberkati untuk jadi berkat. Tapi saya ingin ingatkan kepada surah, diberkati itu satu hal, dan untuk jadi berkat itu sekolah kehidupan yang harus kita pelajari lagi dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya, sampai hari ini saya masih sangat yakin dan percaya bahwa kita semua itu pasti diberkati oleh Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan, Anda terima ini baik-baik, pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan bahkan doa kita bukan hanya berhasil atau diberkati, tapi doa kita adalah supaya semua jemaah di tempat ini itu berjaya bersama dengan perkenanannya Tuhan. Nah tapi ketika kita belajar tentang diberkati untuk jadi berkat, ternyata diberkati itu satu hal, lalu menjadi berkat itu sekolah yang baru lagi yang harus kita pelajari. Yang mungkin di sekolah kita enggak dapat, mungkin di tempat les-lesan kita enggak dapat, tapi kita belajarnya dari sekolah kehidupan yang harus kita jalani. Karena Anda tahu surah, tantangannya untuk menjadi berkat. Pertama Anda akan ketemu dengan orang yang menyebalkan, betul ya. Wah sebel nih lihat orang kayak gini lagi nih. Wah nyebelin banget nih cara ngomongnya. Wah nyebelin banget nih kok sikapnya gitu. Wah nyebelin banget. Tapi itu yang namanya sekolah kita untuk bisa jadi berkat loh surah. Benar enggak surah? Karena diberkati juantik, diberkati sebut as tentang kita. Tapi menjadi berkat is not about us anymore. Itu belajar bagaimana Tuhan dinyatakan oleh kehidupan kita dengan cara kita jadi berkat. Oleh sebab itu jadi berkat itu buat saya adalah sekolah yang lain lagi yang harus semua kita pelajari bersama-sama. Nah sehingga saya ingin mengajak kita melihat ini surah, melihat ini. Bagaimana supaya hidup kita bisa berdampak dan kita boleh makin belajar bahwa hidup is not to be happy alone. Tapi kita bisa makin useful, makin berarti buat orang ada di sekitar kita. Nah saya ingin ajak Anda lihat cerita dari orang yang bernama Yesus. Karena kalau kita lihat cerita kehidupan Yesus, dia adalah orang yang bukan hanya diberkati. Tapi he got power and authority. Dia punya kuasa dan otoritas. Tapi dia bisa menggunakan kuasa dan otoritas ini untuk ini surah. Membuat orang lain juga diberkati. Membuat orang lain juga menikmati sesuatu. Dan membuat orang lain bisa jadi lebih baik lagi. Nah yang ingin saya ajak Anda lihat adalah gini surah. Kalau Tuhan Yesus dia selama ada di dunia ini, dia adalah Tuhan yang gini. Kalau dia mau menolong orang lain, kadang dia doain orang. Lalu doain orang, sembuh gitu. Nah kita kan juga bisa belajar. Kalau Anda sudah Kristen cukup lama, Anda bisa belajar. Oh iya, doain orang saya sudah sering. Tapi buat Anda yang Kristen baru, Anda mikir gini. Boro-boro doain orang, saya doa aja bingung mau ngomong apa. Dan buat Anda yang sudah lama Kristen sekalipun, Anda bisa berdoa buat diri sendiri. Tapi kalau nendoain orang, langsung kayak mulai kita ngunci surah. Begitu sudah di depannya orang sakit, dia mau ngomong apa nih? Bingung gitu surah. Nah sehingga Tuhan Yesus dia bukan cuma hanya doa. Ada sesuatu yang dia lakukan lagi. Yang dia lakukan adalah gini, wah dia buat kesembuhan surah. Lalu dia ngajar. Nah mungkin bisa ada bilang gini, wah kalau ngajar sih kita-kita masih bisa lah. Anda ngomong gitu ya. Tapi ternyata kalau kita coba di lapangan surah, banyak kawan-kawan kita yang melakukan one to one. Ternyata walaupun sudah dikasih buku guidance-nya untuk ngajar one to one aja, kita masih harus baca lagi berulang-ulang. Nanti waktu sudah ketemu sama orangnya, kita sudah bisa kayak keringetan sendiri gitu. Padahal gak diapa-apain, gak dikejar siapa-siapa surah. Tapi kita bisa keringetan surah. Karena ternyata ngajar juga gak semudah yang dibayangkan. Bener gak surah? Eh ternyata Tuhan Yesus ketika dia menolong orang, memberkati orang, dia bukan cuma doain, dia bukan cuma ngajar. Dia juga bikin ini surah, bangkitin orang mati. Nah kalau ini gak semua bisa surah. Boro-boro bangkitin orang mati. Womong kita mau buat air keluar dari keran kita aja gak bisa surah. Harus panggil tukang ledang apalagi bangkitin orang mati. Bener gak surah? Nah sehingga banyak hal yang membuat kita gini. Waduh kalau belajar dari Tuhan Yesus, mana nih yang bisa kita belajari? Karena kok kelihatannya Yesus itu so perfect, so sempurna, dia diberkati menjadi berkat. Begitu luar biasa. So apa sih yang bisa kita pelajari dari apa yang Yesus lakukan? Ada sebuah cerita yang menarik sekali. Dan kali ini mungkin anda akan lihat, ah ini kalau kayak gini nih kita bisa. Karena gak harus ngomong doa yang panjang-panjang. Karena anda gak harus ngajar-ngajar gitu surah ya. Anda gak harus bangkitin orang mati gitu surah. Tapi yang anda akan lihat adalah gini, sesuatu yang menarik yang Yesus lakukan di lukas fasel yang ke-19. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di layar kita saya mempersiapkan ayatnya dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi anda juga bisa simak dari Alkitab anda masing-masing lewat terjemahan baru yang anda punya di Alkitab Sudara. Tapi saya ingin bacakan dari ini surah. Lukas fasel yang ke-19, ayat yang ke-1 sampai yang ke-10 dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika Tuhan Yesus sampai di Jericho, ia berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang ke-2, di kota itu ada seorang kepala penagih pajak yang kaya. Namanya Sakyus. Karena dia penagih pajak dan di kota itu mungkin he is the head. Dia adalah kepalanya, so everything goes to him. Semuanya masuk kepada dia. Ayat yang ke-3, ia ingin melihat siapa Yesus itu. Tetapi karena orang terlalu banyak dan ia sendiri pendek, maka ia tidak berhasil melihat Yesus. Jadi kemungkinan orang ini very short sampai kalau ada kerumunan orang berdiri, dia masih kayak orang duduk. Itu sudah tidak kelihatan. Jadi ia berlari mendalui orang-orang. Lalu memancat sebatang pohon. Supaya dapat melihat Yesus yang sebentar lagi akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di pohon itu, ada satu kata yang menarik sekali Yesus. Ini kata-katanya, ia melihat ke atas lalu berkata Sakyus. Mari kita ucapkan bersama dari kata ia melihat. Dua, tiga. Ia melihat ke atas lalu berkata Sakyus. Nah, sehingga untuk bisa jadi orang useful, yang berarti, yang saya temukan dari kehidupan Yesus, very simple adalah gini. Itu dimulai dengan pandangan kita. Dimulai dengan pandangan kita, itu yang pertama. It all begins with our perspective. Cara kita memandang seseorang, cara kita memandang orang yang ada di sekitar kita, itu menentukan bagaimana dampak dan arti kehidupan kita, bagaimana kita bisa menolong, membuat orang lain mengalami apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Karena gini, kalau kita lihat di cerita ini, Sakyus itu selalu dikenal dari sejak cerita sekolah minggu, sebagai orang yang pendek, katanya kecil dan lain sebagainya. Dan sebagai manusia, kita itu tent, kita cenderung untuk melihat orang dari fisik dan masa lalunya. Betul, seorang yang? Oh dawo rambutnya, oh kok pendek rambutnya, oh lah kok kayak laki, oh lah kok kayak perempuan, atau misalnya gini, oh lah kok silver rambutnya, oh dia itu, karena kita sudah tahu masa lalunya, kita selalu ngomongin kepada masa lalunya. Cara pandang kita seringkali itu sebatas fisik dan masa lalunya seseorang. Ini yang seringkali kita lakuin, ini yang seringkali saya yang anda masih lakukan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. We tend to see people, kita cenderung memandang orang dari fisiknya dan juga dari masa lalunya. Oh naiknya ini, oh tinggalnya disitu, oh punyanya ini, itu yang seringkali kita pandang. Nah menariknya ketika Tuhan Yesus dia melihat Sakyus, di cerita itu dikatakan murid-muridnya menceritakan bahwa Sakyus itu pendek, Sakyus itu adalah pemungut pajak, Sakyus adalah kepala pemungut pajak. Tapi menariknya ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Sakyus, dia melihat sesuatu yang gak dilihat orang pada umumnya. Karena Sakyus adalah orang yang gak diajak ngomong sama orang lain. Everybody envy him. Bukan menurut saya bukan orang benci loh sebenarnya, tapi banyak juga orang yang iri sama Sakyus. Kok bisa ya dia begitu banyak kekayaannya? Kok bisa ya dia bisa punya barang yang begitu banyak? Kok bisa ya dia pakai ini? Kok bisa dia pakai itu? Kok dia itu ngambil duitnya itu gak benar? Jadi omongan orang, akhirnya semua orang gak suka, semua orang benci, semua orang gosipin dia, dan bahkan kemenurut saya kalau sampai mamanya masuk rumah sakit gak mungkin ada orang mau datangin mamanya. Karena semua orang gak suka sama dia pada dasarnya. Everybody look at him, semua orang melihat Sakyus dari apa? Fisiknya dan dari masa lalunya dan dari siapa dan apa yang dia lakukan. Semua orang benci, semua orang iri sama dia. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat Sakyus, Tuhan Yesus melihat Sakyus dengan cara pandang yang berbeda. Nah sama halnya ketika kalau kita sadar tentang diri kita, sadarkah anda, sadarkah kita semua, bahwa saya dan kita seringkali juga dinilai orang dari fisik dan dari apa Sura? Masalah lalu kita. Benar gak Sura? Serta, seringkali orang kalau melihat kita, mereka akan ngomongin apa? Fisik kita, mereka akan ngomongin apa Sura? Masalah lalu kita. Tapi satu hal yang anda gak pernah sadari atau mungkin kita gak boleh pernah lupa, cara Tuhan memandang hidup kita itu tidak pernah sama seperti manusia memandang kita. Cara Tuhan memandang hidup saya dan saudara itu tidak pernah sama dengan cara manusia memandang kita. Karena cara Tuhan memandang kita, Dia memandang kita berharga, Dia memandang kita ciptaannya, Dia memandang kita sebagai sesuatu yang valuable, Dia memandang kita sebagai anaknya, Dia memandang kita sebagai orang yang dicintai Tuhan dan lain sebagainya. Dia lihat potensi kita, Dia lihat kesempatan masa depan kita, Dia lihat masa depan yang lebih luar biasa buat kehidupan kita. Itu cara Tuhan memandang kita, Saudara. Nah alasabtu ketika Yesus melihat Sakyus, yang menariknya adalah ini Saudara, di awal saya kita percaya bahwa setiap angka itu punya nama, dan setiap nama punya cerita kehidupan, dan setiap cerita kehidupan berharga di hadapan Tuhan. Dan saudara menariknya ketika Tuhan Yesus ketemu dan lihat orang yang namanya Sakyus, Tuhan Yesus gak bilang gini, Hei pendek turun lu, dia gak bilang, Hei kepala pajak, bajingan lu turun sini, ngomong sama gue, enggak Saudara. Atau Tuhan Yesus gak bilang yang aneh-aneh, dengan tipe dan klisenya masyarakat disitu, tapi Tuhan Yesus panggil orang ini dengan nama ini, Sakyus, turunlah. Berarti kalau Tuhan, lihat Anda dan saya, cara pandang yang Tuhan pakai terhadap kita, itu bukan apa yang pernah kita lakukan. Wah, benar loh Saudara. Cara pandang Tuhan sama kita, itu bukan kesalahan yang pernah kita perbuat. Tapi cara pandang Tuhan sama kita adalah gini, dia kenal kita nama demi nama kita, dia tahu siapa kita, dia tahu apa potensi kita, dan dia ingin membangun kehidupan kita lebih baik lagi. Nah, oleh satu waktu Tuhan Yesus ketemu sama Sakyus, Tuhan Yesus panggil gini, Sakyus, turunlah. Lalu dia bilang, aku mau mampir ke rumahmu. Dan Bapak Ibu sudah sekalian, kalau Anda lihat ayat ini, menarik sekali dalam bilangan pernah dibilang gini, bilangan 6, ayat yang ke-25. Secara khusus ayat ini, pernah bilang sama kita, bahwa Tuhan, karena dia lihat kita bukan dari masa lalu kita, tapi dia lihat kita dari nama demi nama, menariknya bilangan 6, ayat 25 berkata, Tuhan itu menyinari kita dengan wajahnya. Sudah bisa bayangkan kalau Tuhan yang besar, dia memilih untuk menyinari kita dengan wajahnya. Itu kayak saya gini, berusaha, kalau anak saya lagi tidur, waktu dia bangun, lalu saya deketin, saya liatin gini. Jadi waktu dia melihat, dia lihat cuma muka saya, yang ada di depan matanya dia. Itu kayak sedekat itu, Tuhan ingin menyinari setiap kita dengan wajahnya. Supaya Anda tahu, bahwa dia enggak pernah memandang kita dari fisik, atau masa lalu kita, tapi dia memandang kita berharga, dan masa depan kita luar biasa dalam Tuhan. All of that itu, ketika kita ingin berdampak, itu semua dimulai dengan yang pertama, pandangan kita. The way we view people around us. Cara kita memandang orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dari cerita ini menarik sekali, ini bicara tentang kekosongan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan banyak orang di sekitar kita. Yang kedua, bicara tentang kekosongan. Nah, kalau sudah lihat, banyak orang setiap kali mendekat sama Tuhan Yesus, itu selalu gini sudah, selalu punya kebutuhan. Pastilah, semua orang, tanpa terkecuali punya kebutuhan. Yang lain datang dengan kebutuhan sakit. Yang lain datang dengan kebutuhan pertolongan. Yang lain datang dengan kebutuhan didoakan. Yang lain datang dengan kebutuhan kematian. Yang lain datang dengan kebutuhan untuk diberkati. Yang lain datang dengan kebutuhan butuh mujizat dan lain sebagainya. Nah, buat banyak orang, mungkin Anda melihat gini, wah, kalau Sakyus butuh apa? Kalau Sakyus ini kira-kira dia butuh apa? Kan Sakyus sudah punya semuanya. Kan Sakyus sudah punya segala-galanya Kira-kira dia butuh apa ya Duit juga dia gak butuh Karena dia sudah punya banyak Apalagi ya Ternyata orang kayak Sakyus Kenapa dia masih cari Yesus Dia ingin tahu apa yang Yesus lakukan Dia ingin kenal siapa Yesus Karena ini seorang Siapapun orang yang ada di sekitar kita Lepas dari kebutuhan Fisik, sakit, penyakit Diberkati atau gak diberkati Semua orang punya yang namanya ini Kekosongan Mari kita ucapkan bersama Yang namanya apa? Kekosongan Tanpa saya sadari Kalau kita gak jelas dengan siapa Tuhan Dan apa yang dia mau Dalam hidup saya dan dalam hidup kita Semua orang akan ngalamin yang namanya kekosongan Nah oleh sebab itu Kalau saya ingin cerita sama saudara Pengkotbah 3 ayat 10 dia pernah berjalan gini Tuhan itu menaruh kekekalan Dalam tiap hati orang The eternity yang Tuhan taruh Dalam setiap hati orang itu Tidak bisa tergantikan Dengan apapun Gak bisa digantikan dengan kehadiran istri Gak bisa digantikan dengan kehadiran suami Gak bisa tergantikan dengan kehadiran anak Gak bisa tergantikan dengan material Gak bisa digantikan dengan posisi Gak bisa tergantikan dengan reputasi Tidak bisa tergantikan dengan apapun Karena selama Area hati yang harus diisi dengan eternity Gak diisi Maka setiap kita seringkali akan ngalamin Yang namanya kekosongan nah ini yang dialami oleh orang yang namanya Sakeus nah iblis tau, setiap ada kekosongan dia kepingin duduk disana kayak kita itu loh surah, kalau waktu ada acara rebutan kan wah, duduk paling depan nih dimana ini, kalau datang konser udah bayar mahal-mahal sama-sama VIP gitu ya kan, apalagi Selena Gomez lagi acara, tiketnya aja 4 juta surah, pastikan kita mikir gini sama-sama bayar, lebih baik gue duduk yang paling depan, bener gak surah begitu ada kosong, kita akan cari cari, 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 pokoknya dapet kursi yang paling enak buat kita lah, rebutan iblis, dia kalau lihat ada kekosongan dalam hati kita, dalam hidup manusia, dia akan segera berebut untuk isi kekosongan tersebut, nah menariknya kekosongan itu ada dua macam nih surah kekosongan yang pertama adalah gini, kosong karena kita gak punya Yesus dalam hati kita yes, anda harus diisi dengan Yesus supaya anda punya sesuatu dalam hidup saudara dalam hati saudara tapi kekosongan yang kedua yang seringkali saya dan kita alami adalah kekosongan yang namanya ini surah gak jelas tentang tujuannya Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita artinya kekosongan artinya apa? anda gak tahu tujuan dalam hidup kita ini apa? kita gak tahu tujuan kenapa kita punya keluarga kita gak tahu tujuan kenapa kita diberkati kita gak tahu tujuan kenapa kita bisa menjalani apa yang kita jalani kita gak tahu tujuan kenapa kita bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan kalau anda gak tahu tujuannya hidup kita jadi kosong nah oleh sebab itu Sakyus dia adalah orang yang kosong karena gini secara material dia punya sesuatu tapi secara hati dia mungkin belum punya Yesus dan dia gak tahu tujuannya dari kenapa dia punya apa yang dia punya nah saya baru saja cerita-cerita nih sama seorang kawan 16 tahun dia terikat narkoba heavy narkoba 16 tahun lalu saya tuh kepengen tahu bro kamu ini cara lepasnya gimana? kamu kok bisa berhenti itu gimana? seolah karena dia di momen itu waktu dia lebih muda lagi 16 tahun yang lalu dia awali gak pakai yang biasa-biasa langsung dia pergi ke ini seolah heroin dan narkotik karena menurut dia gini kalau yang lain-lain itu murahannya bro ya kalau yang heroin dan narkotik itu yang berkelas jadi jangan yang murahan katanya gitu nah ketika dia terus kejar hal-hal itu sampai orang tuanya ini kebingungan anak ini kurang apa lagi kalau rehab direhapin kalau ada masalah dibantu ditebusin lah dan lain sebagainya dikirim ke luar negeri dengan harapan dia mau sekolah sesuatu tapi dia sudah punya pikiran orang tuanya berharap gini pokoknya anak ini ke luar negeri dia akan pulang jadi sesuatu tapi dia sudah punya pikiran nanti di luar negeri dia mau ngapain segala sesuatu yang kosong iblis akan isi betul diisi oleh iblis dengan apa imajinasi yang salah diisi dengan ini purpose dan pikiran yang salah karena this guy he had no purpose dia gak punya tujuan waktu itu dia gak tau tujuan Tuhan buat hidupnya apa yang jelas dia tau pokoknya ya saya dipaksa datang ke gereja tapi dia gak tau tujuannya dia di dalam Tuhan itu apa setelah sampai bertahun-tahun dia jalanin hidup kayak gitu terus heroin narkotik terus sampai dia bilang gini sampai di satu titik kok bisa aku itu punya pikiran gini aku kepingin jadi lebih baik saya kepingin bisa bekerja dan saya kepingin bisa berarti lalu dia mulai downgrade sadar lucunya gini dibawa waktu masa heroin narkotik dibawa ke pendeta manapun didoain pelepasan mau pelepasan pelan sampai dikeplak-keplak tetap gak lepas-lepas mau didoain dari pelan sampai ceduk-ceduk tetap gak lepas-lepas tapi sesuatu berubah ketika dia mulai mengerti tentang tujuannya lalu dia mulai downgrade karena narkotik dan heroin mulai begitu mahal dan lain sebagainya kepingin turun dia turun ke ini sabu-sabu dan inek dia turun ke sana downgrade bertahun-tahun jalani disana terus sampai akhirnya dia muncul pikiran lagi gimana ya supaya saya kalau kerja itu bisa lebih efektif lebih baik muncul sebuah arti tujuan yang lebih benar dalam hidupnya downgrade lagi minum terus alkohol terus inek sabu-sabu udah berhenti terus alkohol 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 sampai hari ini ketika dia mulai sadar bahwa ini semua gak penting ada tujuan Tuhan yang lebih besar hari ini dia free narkoba 16 tahun karena apa kalau kosong iblis akan cari tempat disana mengisi kekosongan bukan hanya terima Yesus tapi anda harus tahu tujuannya Yesus ingin apa dalam hidup saya selama kita tahu tujuan kehidupan kita anda gak akan pernah menjalani hidup dengan kekosongan dan menariknya ada banyak orang di sekitar kita itu ngalamin kekosongan betul gak ada banyak orang di sekitar kita mungkin oh yes mereka punya Yesus tapi menariknya mereka gak tahu tujuannya Tuhan buat hidup mereka itu apa nah ini fungsinya kita buat orang-orang yang sudah tahu tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita kita perlu keluar sama mereka untuk cerita untuk jelasin sama mereka bahwa ternyata Tuhan itu punya tujuan yang jelas yang pasti yang besar yang indah yang mulia yang berharga dalam kehidupan mereka Sakeus dia gak tahu tujuan hidupnya yang dia tahu oh I have everything dengan I have everything semuanya jelas ternyata ketika dia ada di puncak tangga yang paling sukses di kota itu dengan status orang yang paling punya segala-galanya di kota itu tetap kalau dia kosong dia akan cari sesuatu betul suara kalau dia kosong dia gak tahu tujuannya dia dia tetap akan cari sesuatu yang lebih besar daripada kehidupannya that's why dia naik ke pohon dia ingin tahu siapa sih Yesus dan apa sih yang bisa Yesus lakukan buat kehidupannya dan menariknya Bapak Ibu Surah sekalian ayat yang kelima kita lanjutkan pembacaan ayat kita ayat yang kelima Tuhan Yesus berkata Sakius turunlah cepat soap aku harus berkunjung ke rumahmu hari ini wah Tuhan Yesus jelas banget aku mau datang ke rumahmu hari ini dengan kata lain I wanna hang out with you saya mau fellowship sama kamu ayat 6 Sakius cepat-cepat turun dan menyambut Yesus dengan gembira sih menarik sekali kalau dia hanya kepingin tahu lalu dia ajak ngobrol oleh Yesus dia akan bilang hey hey tunggu tunggu siapa kamu siapa saya tapi dalam hatinya he needs something dia butuh sesuatu ketika Yesus mau datang ke rumahnya dia maka dikatakan ini Sakius cepat-cepat turun dan menyambut Yesus dengan gembira nah semua orang melihat hal itu mulai gerutu artinya dalam kata lain gini orang yang lihat Yesus mulai menjangkau mulai berdampak mulai kepingin nolong orang-orang yang gak sempurna mulai menggerutu dan mereka mulai berkata gini cih kalau dalam bahasa Indonesia kita ya orang Asia sudah bisa gitu kita ujapin sama-sama ya dua tiga sering kan gitu aneh-aneh ngapain ini orang gak bagus dan lain sebagainya tapi orang lain berkata gini cih ia pergi bertamu di rumah orang yang tidak baik kemudian di rumahnya ayat delapan sesuatu yang menarik terjadi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus ini menarik dari kalau saya bisa punya segala-galanya itu tujuan hidupnya tiba-tiba dia bisa gini ayat yang ketelapan tiba-tiba di rumahnya Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus Tuhan separuh dari harta saya akan saya sedekahkan kepada orang miskin dan siapa saja yang pernah saya tipu akan saya berkembali kepadanya empat kali lipat ini gak main-main nih apa yang berubah apa yang berubah purpose hidupnya yang berubah tujuan hidupnya yang berubah karena saya pikir-pikir gini oke lah kalau kita punya harta lalu kita ngomong sama Tuhan separuh harta saya saya bagikan itu mungkin masih bisa itu masih masuk akal betul ya masih masuk akal masih masuk akal tapi yang gak masuk akal yang berikutnya siapa yang pernah saya tipu akan saya bareng empat kali lipat ini yang gak masuk akal menurut saya gimana caranya lu pernah nipu orang terus dengan hati yang begitu besar dia bisa bilang yang pernah saya tipu saya kembaliin empat kali lipat ini berarti orang ini kan logikanya udah jalan artinya apa kalau dia pernah nipu orang kita kembaliin sak bunga-bunganya anggapannya kan gitu logikanya jalan tapi saya gak habis pikirnya oke lah kalau kita mau kasih sedekah atau mau kasih sama orang berbagi itu masih bisa tapi begitu dia ngomong yang pernah saya tipu saya kembalikan empat kali lipat nah saya mikir gini berapa banyak yang sudah pernah dia tipu dia kembalikan empat kali lipat berarti dalam arti katanya gini I wanna be clean saya mau bersih dan kalau dia bisa ngelakuin itu menurut saya yang sedang berubah adalah ini surah dari kosong dia jadi punya tujuan hidup yang lebih besar serana gak maksudnya dari kosong dari gak tau tujuannya tiba-tiba dia bisa punya tujuan yang lebih besar dalam hidupannya ketika dia ketemu Yesus ayat yang ke sembilan lalu kata Tuhan Yesus pada hari ini engkau dan seluruh keluarga mu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru sebab engkau juga keturunan Abraham ayat yang ke sepuluh anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat nah setelah yang selalu saya pikir-pikir sampai hari ini di ayat delapan Tuhan Yesus itu ngomong apa Mas Hakyus ini yang saya masih belum bisa temukan ngomong apa sih sama Hakyus saya kepengen duduk ada disana membayangkan saya dengerin karena murid-murid kan cuma ceritanya cepat ya kan ceritanya kan gini Yesus mengundang begitu masuk duduk makan ngobrol-ngobrol nah ini loh ngobrol ini ngomongin apa kok sampai orang yang namanya Sakyus dari has no purpose dari gak punya tujuan tiba-tiba dia bisa berdiri di depan Tuhan Yesus dia bisa ngomong ini Tuhan mulai sekarang saya akan bagi sama orang lain dan yang lebih menurut saya lebih hebat lagi adalah gini ini menurut saya dalam momen dimana hatinya seluruhnya dibersihkan dan dipulihkan ketika dia bisa bilang semua orang yang aku tipu aku kembalikan empat kali lipat dalam arti kata lain I wanna be changed saya mau berubah saya ampuni saya kepingin meninggalkan hal-hal yang baik buat orang yang ada di sekitar saya nah seolah soal itu Bapak Ibu surah sekalian banyak orang di sekitar kita sebenarnya gak punya tujuan dalam kehidupan mereka banyak orang yang punya Yesus termasuk saya dulu punya Yesus tapi seringkali kita gak tahu tujuan kita di dalam Tuhan itu apa nah semakin kita jelas dengan tujuan kita di dalam Tuhan semakin kita akan tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita dan semakin hidup kita bisa berdampak buat orang yang ada di sekitar kita yang percaya katakan amin amin yang terakhir yang ketiga yang ketiga ternyata ada something powerful yang Yesus lakukan selain mendoakan selain ngajar selain membangkitkan orang karena membangkitkan orang saya gak tahu saya dikasih karunia itu atau enggak tapi selama ini belum pernah yang saya jelas tahu adalah gini pertanyaan yang ketiga adalah ada apa dibalik makan-makan betul ada apa dibalik makan-makan ketika Tuhan Yesus dia bilang sama Sakyus dia bilang gini Sakyus saya mau ke rumahmu tidak main-main Sakyus siapkan rumahnya Sakyus siapkan rumahnya hidroparty katanya Sakyus ini bikin pesta makan-makan ada berbagai macam segala macam makanan yang enak minuman dan sebagainya hidroparty jadi dalam konteks makan-makan justru Sakyus dia bisa ngomong sama Tuhan hidupnya dirubahkan di depan begitu banyak kawan-kawan dan koleganya so pertanyaannya ada apa dibalik makan-makan ada apa dibalik makanan kan gak mungkin dikasihkan sesuatu dikasihkan obat dikasihkan lalu tiba-tiba dia berubah gitu kan enggak nah menariknya semua orang anda menggunakan metode makanan ini seperti yang sudah pernah Yesus lakukan dulu sampai hari ini betul ya kalau anda mau dealing bisnis ayo kita ketemu dulu makan dulu ya betul makan anda mau lakuin apapun makan mau pertemuan makan ya kan kadang ada gereja yang lebih heboh dari gereja kita habis gereja makan bareng mau PDKT aja anda harus makan ya bener ya makan kalau enggak mau ngapain gitu kalau pertama kali saya dulu mencoba mendekati istri saya kan tantangannya kan beda buat saya waduh ini kan adiknya ipar saya gitu loh nanti kalau rebut ini bisa ada apa-apa ini gitu kan jadi saya ngajaknya pelan-pelan ngajaknya apa makan karena makan works for banyak orang berfungsi berfungsi kepada banyak orang untuk apa untuk bisa ngobrol untuk bisa cerita untuk bisa menularkan sesuatu untuk bisa menyampaikan sesuatu betul sore makan-makan dan ternyata metode yang Yesus gunakan anda enggak dipaksa untuk doain orang lalu orang didoain gitu sampai kayak gimana enggak anda enggak dipaksa ajar ruang Tuhan sampai kalau saya selesai satu buku maka wah ini anda powerful tapi kali ini Tuhan ngajarin sama kita apa ajak orang makan very powerful ngajak apa surah ngajak orang makan semua orang suka makan nah Mahatma Gandhi yang saya tahu Mahatma Gandhi itu belajaran dari Tuhan Yesus betul ya dia banyak belajar dari firman Tuhan tapi Mahatma Gandhi dia bilang gini in a gentle way you can shake the world dengan cara yang halus anda bisa menggoncang dunia ini seperti apa ajak orang makan lalu cerita tentang siapa Tuhan dan apa yang sudah dia kerjakan dalam hidup saudara saya kalau boleh cerita hampir tiap minggu saya sering keluar makan sama orang baik yang lama maupun yang baru khususnya kalau lagi ada orang yang mau didekati untuk pemuritan untuk uang tua untuk self group selalu saya ajak makan dan bahkan kawan-kawan yang pertama kali mereka datang ke gereja itu seringkali selalu diawali dengan makan nah dalam makan-makan kita ngobrol hobi pengetahuan umum dan lain sebagainya dan biasanya karena saya pendeta orang akan selalu gini gerejanya namanya apa ya oh Alpha Omega Church Alpha Omega Church itu apa ya saya gak ngomongin tentang protesta pantai kosta karismatik saya cuma ngomongin gini Alpha Omega Church itu adalah gereja untuk orang yang berdosa dan yang gak sempurna itu selalu trigger pertanyaan yang berdosa itu siapa betul ya kalau saya bilang ya kamu ya pastikan mereka oh yang gak datang ke gereja marah pasti saya ngomongin yang berdosa itu siapa kalau orang tanya saya bilang yang berdosa itu ya saya dan kita kita semua ini kita kan masih bisa buat kesalahan kita kan masih bisa berbuat kekurangan kan nah itulah kita mengenai AOS ya ada untuk orang yang gak sempurna supaya kita bisa jadi lebih baik lagi dan biasanya itu akan selalu jadi pertanyaan dan pertanyaan berikutnya dan yang menariknya kita menemukan banyak orang lewat makan conversation ngobrol di meja makan banyak orang ketemu sama Tuhan dan gak jarang saya akan mulai gini ketika mereka tanya apa sih kok maksudnya kita berdosa saya gambarin suara victorious life pertama gambar manusia jauh dari Tuhan betul suara ya lalu dihubungkan dengan apa salib punya Yesus kita beroleh hidup yang kekal that's it very simple nah momen seperti itu anda bisa ciptakan bukan kalau anda tiba-tiba datang gini boleh ya saya doa buat anda kalau anda langsung ngomong gitu anda bilang gini antara dia defensif atau bilang gak boleh atau dia bilang boleh tapi kalau anda juga tiba-tiba langsung datang langsung saya mau ngajar anda ya wah orang yang bisa gini sorry ya saya sudah gak perlu diajar lagi saya sudah sekolah cukup banyak gitu kan saya sibuk dan lain sebagainya tapi kalau anda ajak orang makan dulu makan dulu ngobrol segala macam diobrolin dan talk about Jesus anda bisa menyampaikan segala macam value kebenaran tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita nah oleh sebab itu ini yang Jesus ajarkan sama kita sesuatu yang berbeda karena kan kita belum tentu bisa tau doa doa paksa-paksa orang doa anda juga belum tentu bisa kalau sampai metode kita kita harus keluar doain orang hari ini temuin orang di jalan doain mereka anda pasti gini maaf ya kok saya sakit perut saya gak bisa ikut pasti anda ngomong gitu tapi kalau kita kita makan semua anda makan eh makan saya bisa kita semua bisa makan dan suka makan dan di momen makan selalu cerita tentang value-nya Tuhan tentang kasihnya Tuhan supaya lewat kita ngobrol makan banyak orang ketemu dengan cintanya Tuhan kembali nah oleh sebab itu kenapa kok kita melakukan apa yang kita lakukan kenapa awusnya ada supaya ini banyak orang yang jauh dari Tuhan mereka bisa at least satu dua langkah lebih dekat sama Tuhan ketika mereka ngobrol dan makan dengan kita ada sebuah kata-kata yang menarik sekali Catherine of Siena dia bilang be who God meant you to be and you will set the world on fire jadilah orang yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan anda akan membuat seluruh dunia ini menyalah be who God meant you to be and you will set the world on fire so mungkin anda bilang gini oke Elisa pulang ini saya coba mungkin sudah jangan hanya dicoba tapi jadikan gaya hidup kita anda yang lain bilang oh saya udah pernah ngelakuin saya udah sering ngelakuin keep on doing it terus lakuin terus lakuin dan buat beberapa saudara bilang gini saya mau tanya ya apa pasti berhasil kalau saya ngajak orang makan makan nanti orang ini bisa satu langkah lebih dekat sama Tuhan apa pasti berhasil jawabannya adalah tidak selalu berhasil tapi saya kepikin cerita sama saudara saya ini produknya dari orang yang mengupayakan supaya saya bisa kembali sama Tuhan banyak orang di gereja ini yang mendoakan bukan hanya mendoakan ada yang mungkin mereka spend waktu ngajakin ngobrol ngajakin makan kawan-kawan di sekolah saya mendoakan perubahan hidup saya mereka orang-orang yang deketin saya mereka yang membelikan sesuatu mereka yang mencoba bangun hubungan kepada saya supaya saya bisa ada di poin hari ini di titik ini untuk bisa jadi orang yang berdampak buat orang lain si anda gak pernah tahu orang yang deketin saudara itu nabung berapa lama untuk bisa traktir saudara makan yes anda gak pernah tahu anda gak pernah tahu orang yang SMS sama saudara kirimin anda ayat kirimin anda renungan setiap hari anda gak pernah tahu pengorbanan mereka untuk melakukan itu beli pulsa buat memberkati kehidupan saudara we never know tapi sampai satu titik apa yang ditabur itu tidak akan pernah kembali sia-sia nah saya melihat saya ini produknya dimana ada orang invest terus dalam kehidupan saya invest kebaikan invest ngajak makan invest ngajakin ngomong walaupun gak didengerin walaupun diremehkan walaupun di abaikan saudara tapi they keep on doing it terus invest dalam kehidupan saya sampai saya bisa ada di titik saya hari ini so anda gak akan pernah tahu so apa yang anda lakukan begitu berharga dan Tuhan kasih sebuah kita hal yang very simple invest ajakin orang makan gak usah langsung ngomong tentang Tuhan Yesus jangan ngomongin ke gereja please jangan surah ajak ngomong yang enak hobi santai-santai sampai satu titik mereka akan ngajak anda ngomong apa sih Tuhan apa sih gereja siapa sih Yesus apa yang sudah pernah dia berbuat disitu anda harus cerita sebanyak banyak sejelas-jelasnya tentang apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan saudara dan disitulah hidup kita bisa berdampak all the time itu secara rupalah cara pandang kita kalau anda melihat orang di sekitar kita change your view about people lalu yang kedua selalu lihat bahwa ada banyak kekosongan di sekitar kita banyak orang gak tahu tujuannya di dalam Tuhan itu apa dan yang ketiga adalah ini surah ajakin orang ngobrol dan makan there is something dibalik makan-makan yang bisa membawa kita makin dekat sama orang dan membuat orang satu langkah lebih dekat lagi sama Tuhan dan saya berdoa ini merupakan pelajaran bukan hanya soal kita diberkati tapi soal kita menjadi berkat buat orang lain dan saya berdoa supaya kita semua akan keluar dari tempat ini karena berkat Tuhan ajarin saya dong laku ini karena saya yakin di momen sakyus dia berdiri ini sudah perhatikan ini di momen sakyus dia berdiri di hadapan Tuhan Yesus semua koleganya yang ada di sana pasti melungu apa yang terjadi dalam hidup orang ini pasti akan ada anggota keluarganya atau kawannya yang ngomong gini saya udah doain orang ini bertahun-tahun wow hari ini orang ini berubah pasti ada anggota keluarga dan kawannya yang ngomong gitu why karena ada satu orang yang namanya Yesus dia gak tiba-tiba pegang kepala yang doain no dia hanya datang sakyus turun aku pengen makan sama kamu dari makan-makan hidupnya sakyus dirubahkan dan hidupnya jadi berkat buat orang lain saya berdoa lewat kehidupan kita anda akan juga melihat ada banyak orang dirubahkan dan Tuhan pakai hidup kita makin dasyat diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita kalau anda percaya diberkati berkasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita mari kita bangga berdiri bersama-sama selamat menikmati